Intro Ya terima kasih pemirsa Anda masih bersama saya Gengudia dan juga Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Bapak Bobi Arisandi Ya Pak Bobi kita melanjutkan perbincangan kita yang sempat terputus baru saja seputar Jekopi Dimana aplikasi ini sudah di launching sejak tanggal 1 Juni kemarin Ini artinya sudah 6 bulan, hampir 7 bulan berjalan seperti itu ya Pak Sejauh ini seperti apa Pak Warganet yang sudah mengunduh aplikasi ini? Ya untuk Jekopi ini kan kita waktu itu ingin memberikan dari Jember saat memperingati hari lahirnya Pancasila Bagi Pak Bobi mempunyai semangat ayo berikan apa yang bisa kita launching untuk diperingatan hari lahirnya Pancasila 1 Juni Dan waktu itu kami juga pindah kantor waktu itu ya dari Dinas Artika ke komplek BSG ini Untuk kegiatan maupun aplikasi ini kita bisa tracing, jadi kita bisa monitor terus, kita pantau, kita dengan grafik Untuk kunjungan ini bisa sekarang ini sampai dengan akhir November kemarin Kebetulan kemarin saya baru asismen juga dengan Kemenpan RP juga Artinya inovasi-inovasi daerah yang ditonjolkan, salah satu Jekopi juga kita tonjolkan Ini sudah 14 ribu lebih Sudah ada 14 ribu pengunjungnya Pengunjungnya Jadi begini, kalau penggunanya sekitar 1300 sekian hampir 1400 Itu kalau dilihat di playstore ya silahkan untuk teman-teman lihat di playstore ketik Ini bukan Jekopi ketiknya, Jember Kota Pintar Jember Kota Pintar Jember Kota Pintar Jember Kota Pintar Itu nanti akan kita tahu akan ada gambar semacam kayak kopi gelas Kenapa kita buat seperti kopi, karena ini adalah muatan kearifan lokal Karena kan Jember ini penghasil kopi terbaik, robusta dan terbanyak Ini didownload bisa dengan playstore atau dengan appstore Ini sudah, kalau pengguna selain android ini bisa juga digunakan dengan appstore nya Mbak, jadi semua pengguna handphone baik android maupun iphone juga sudah bisa menggunakan aplikasi Jekopi Bisa, alhamdulillah bisa Lalu layanan apa saja Pak Bobi yang ada di dalam aplikasi Jekopi ini Jekopi ini yang pertama yang mungkin dikaitan dengan tadi saya sampaikan di awal Berkaitan dengan dasar pelayanan yang diminta ke masyarakat adalah Pelayanan dimana untuk mendapatkan tanda tangan kades, lurah, camat Disitu ada layanan yang namanya si jelas Sistem Informasi Jember Layanan Masyarakat Ini layanan 17 plus 17 plus, bagus tapi plus nya ya Itu salah satunya silahkan nanti teman-teman ketika sudah download Dilihat siturnya pelan-pelan Memang kalau kadang-kala memang melihat aplikasi baru itu orang-orang, kok ribet sih, kok sulit Sebenarnya tidak, dibuka saja satu persatu Tetapi ketika nanti waktu pertama kali login Itu silahkan verifikasi ataupun mendaftarkan dengan menggunakan NIC NIC KTP ya Nanti menggunakan login Ketika sudah terverifikasi lho operator kami Pak Bobi yang bisa menggunakan Kaitan dengan satu misalnya Selat layanan dijelas tadi itu ada Keterangan pemiliknya sedang motor Ada keterangan penghasilan Ada keterangan miskin Keterangan tidak mampu Keterangan tidak memiliki rumah Keterangan beda identitas Selat keterangan OT Pengantar SKCK yang mau ke Polres Ataupun berapa SKCK pengantarnya kan butuh dari camat itu Nah itu cukup dengan disitu Kemudian domisi di lembaga Domisi di tempat tinggal Keterangan janda duda ada lho Disitu juga Ya kadangkala memang dibutuhkan ya Untuk menidentitas itu ya Intinya begini Mbak Ageng Tidak ada lagi masyarakat Ketika membutuhkan pelayanan-pelayanan yang 17 plus tadi itu Kenapa saya buat dengan plus yang 17 Karena ada surat keterangan yang lain Custom Jadi ketika tidak ada template di 16 itu Itu ada satu custom Oh bisa ini untuk diisi untuk Keterangan ini dipergunakan untuk apa Itu bisa diketik oleh operator Dan ini operator desa Kuncinya di operator desa Sampai dengan di operator kejamatan Pak kades, pak camat Ketika ada masyarakat datang Tidak ada lagi alasan Oh pak kadesnya masih rapat di Jember Mohon maaf Gitu kan Besok balik lagi Oh anu pak kadesnya masih mengadiri undangan ini Nanti pak kadesnya ada pak camatnya tidak ada Tidak ada lagi Kapanpun, dimanapun, dan gratis Jadi ada 17 surat menyurat 17 plus surat menyurat Yang sudah bisa dilayani Dari 31 kejamatan Dan berapa desa pak? 226 desa 22 kelurahan 248 Ini yang untuk satu aplikasi Satu fitur Belum OPD-OPD lainnya Ada lagi yang terbaru itu dari Disnaker Jadi begini Jkopi ini kan menampung aplikasi-aplikasi tadi ya Untuk para OPD yang untuk masyarakat Salah satunya disnaker Disnaker itu ada EKPK Itu untuk pencari kartu kerja Cari kartu kerja Istilahnya apa ya Zaman saya itu Kartu kuning Itu tidak usah lagi datang disana Cukup dengan jkopi saja Mengasukkan email Nanti ada nick Terserifikasi Kita ngurus apa Bisa diunduh disitu Bisa di print disitu Jadi tanda tangannya ini Sudah elektronik Tidak bukan tanda tangan basa lagi Seperti TTI Betul Tanda tangannya sudah TTI Jadi dasar tadi itu Kita meletakkan dulu Penguatan kelembagaan TTI dulu semua Secara keseluruhan Dan Alhamdulillah Jember Sudah bisa dikatakan 99% ya Masih ada beberapa desa Yang tidak bisa lanjut Karena apa? Karena ada persoalan-persoalan mendasar Ini saya selalu monitor itu Saya monitor dengan camatnya Mana desa yang kurang Mana yang tidak aktif Itu kita ketahuan Jadi langsung kita komunikasi Yang bercamat Memang kita masih ada 15 titik bali desa Kantor desa Yang blind spot ya Semula dari 125 Sekarang tinggal 15 Ini yang kita masih upaya Memang sangat berat ini Medanya ini Ya memang Intinya masyarakat Dapat mendapatkan Pelayanan kapanpun Dimanapun Jadi sambil tidur-tiduran Sebenarnya sekarang Masyarakat sudah bisa Mendapatkan pelayanan Dari pemerintah Seperti itu Pak Bobi Betul Pak Bobi dan aplikasi Jkopi ini sendiri Juga terintegrasi Dengan UPD-UPD Di Kabupaten Jember Ini cara kerjanya Seperti apa sih Pak? Misalnya kita ambil contoh Pengurusan Agnunduk Misal Jadi gini Di sana tadi kan ada Surat keterangan Keterangan kena lahir Ya satu misal Pakai HP ini Mbak Agung ini Saya mau ngurus Pak Ini saya Kenapa kok pakai Keterangan kena lahir Ini saya butuh buru-buru Pak Anak saya Buru-buru Terus Saya belum ngurus aktenya Katanya ngurus akte itu lama Pak Akte lahirnya kata yang lama Ketika Mbak Agung sudah ngurus itu Dengan terluar surat itu ya Melalui desa Camat keluar Ini bisa digunakan Satu misal daftar untuk sekolah ya Ini sudah langsung terkoneksi Dengan aplikasinya Dengan yang diadilis penduduk Pak Agung Gak selagi input lagi ke sana Ini sudah ada proses akte kelahiran Nanti tahu-tahu Akte kelahiran itu jadi Dan dikirimkan di kecamatan masing-masing Oleh operator Ataupun oleh petugas yang ada di sana Nanti akan diinformasikan Pada penduduk itu Pada masyarakat Dan yang penting adalah gratis ya Ini gak ada penghutan Jadi gratis kita Jadi sebenarnya acara ini mungkin Untuk menghindari masyarakat dari yang Namanya kumuli pak Ya Memang kadangkala ya Ada semacam itu Memanfaatkan Memanfaatkan persoalan Apa ya Kesulitan-kesulitan orang Ayo pak tak bantu pak Ini ujung-ujungnya Wah Dan tidak sedikit ya Sekarang ini Mbak Agung Saya juga informasikan Ada yang terang-terangan Di akun medsos Ya Kalau pernah baca ya Untuk ini 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 Hubungi nomor sekian Itu yang kita berantas Ticalu itu Ticalu Dan yang terpenting Ketika tadi itu ngurusi Kena lahir dengan keluar akte nantinya Itu langsung terintegrasi Dengan data kependudukan kita Artinya Kecamat data kecamatan ini Penduduk ini ada tambahan Pindah bagaimana Juga gitu Akan mengurangi kecamatan yang lain Jadi langsung real time pak Puter terus Database ada di putaran Safer kami Baik ini informasi yang menarik sekali Pak Bobi Di aplikasi JKOPI ini Banyak sekali kategori-kategori Di sana Untuk pelayanan masyarakat Tingkat kunjungan yang paling banyak Ini apa sih pak? Namun jangan dijawab dulu Pak Bobi Kita harus jeda sejenak Pak Mirza kita harus jeda sejenak Program Dialog akan kembali Setelah jeda berikut ini Terima kasih Tekst kita Antara Terima kasih Di zevker Swing Si On says K Terima kasih.